Intro Suzuki Indonesia dikabarkan bakal meluncurkan mobil baru Apakah itu merupakan Grand Vitara? Mari kita bahas PT Suzuki Indomobil Sales bakal meluncurkan mobil baru di Indonesia pada Februari ini Hal tersebut terungkap melalui postingan akun Instagram at Suzuki ID yang memastik foto siluet mobil baru Nah, dalam postingan tersebut Terlihat siluet sebuah mobil berjenis SUV atau Sport Utility Vehicle Dan di atas foto tersebut ada kalimat Guest Woosbek dan berarti tebak siapa yang kembali Sementara di bawah foto tersebut ada tulisan The Excellent Revival yang artinya adalah kebangkitan yang unggul Disitu juga diinformasikan untuk tanggal peluncuran mobil tersebut Yaitu pada 16 Februari 2023 di IMS 2023 yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Nah, dari kode-kode yang ditebar dalam postingan tersebut Kemungkinan besar PT Suzuki Indomobil Sales bakal menghadirkan kembali Suzuki Vitara atau Grand Vitara ke Indonesia Suzuki Vitara pertama kali diluncurkan di Indonesia untuk generasi pertamanya pada tahun 1992 Penjualan Suzuki Vitara generasi 1 ini menggila di Indonesia Sampai memiliki sejumlah varian seperti Escudo yang diluncurkan pada 1993 dan CDK pada 1995 Suzuki Vitara generasi kedua atau Escudo dan Grand Escudo XL7 dan yang ketiga adalah Grand Vitara juga dijual di Indonesia Tapi penjualannya kalah jauh sama mendahulunya Sampai akhirnya, Suzuki Grand Vitara disuntikmati PT Suzuki Indomobil Sales pada 2018 lalu Kemungkinan besar Suzuki Vitara atau Grand Vitara yang masuk ke Indonesia bakal berasal dari India Suzuki Grand Vitara Made in India ini diperlalkan di negaranya pada Juli 2022 lalu Mobil tersebut menggunakan platform global model C dan mesin 4 silinder 1500 cc Lalu bicara soal eksterior dan interiornya, pastinya tidak lepas dari berbagai fitur dan teknologi canggih di dalamnya Bagian depan Suzuki Grand Vitara sudah disematkan desain grill agresif dengan adanya lampu depan DRL 3 titik yang memanjang dan menyempit Selain itu juga di bagian bumper depannya, terdapat lampu utama proyektor yang membuat terlihat lebih menonjol Grand Vitara memiliki desain floating roof dengan model jendela berwarna hitam dan sudah menggunakan velak berukuran 17 inci Lalu di bagian belakangnya, Suzuki Grand Vitara terlihat memiliki 3 elemen pencahayaan LED yang ditempatkan secara horizontal di kedua sisi dan garnish chrome-nya Hal itu membuat seolah terhubung dengan stop lampnya Lalu di bagian interiornya, Suzuki Grand Vitara juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih Warna hitam yang terdapat pada bagian kabin mobil ini, membuat Suzuki Grand Vitara terlihat mewah di dalamnya Bagian dasper tengah, Suzuki Grand Vitara itu memiliki head unit layar sentum berukuran 9 inci Lalu di depan kemudinya, ada digital panel instrumen yang berukuran 7 inci Pada bagian kabin mobil ini sudah dilengkapi dengan pengaturan AC digital, wireless charging, dan konektivitas internet Mobil ini juga dilengkapi dengan tombol putar yang berfungsi untuk mengatur pengendara melalui 4 mode berkendara Untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah memiliki 6 airbag, sabu pengaman 3 titik, rem cakram depan belakang, dan electronic stability program Bicara soal harga, Suzuki Grand Vitara di India ini dibanderol kisaran 177 jutaan rupiah Nah, jika masuk ke Indonesia, kira-kira jadi berapa ya? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!